teman-teman bagai caranya membuat roti sobek seperti ini nah ini sangat lembut sekali teman-teman dan empuk ya dan ini saya sengaja bikin buat buah tangan atau bawaan saya saat saya mau berkunjung ke rumah saudara saya kebetulan nih saya ada rencana mau main ke rumah saudara saya dan saya akan membawakan ini sebagai hantarannya teman-teman nah ini saya kemas di dalam dus seperti ini jadi cantik ya teman-teman dan lebih aman juga igienis gimana cara bikinnya teman-teman sangat mudah sekali disini sudah ada tepung cakra protein tinggi gula pasir blue band kemudian satu bungkus vermipan susu cair yang 250 ml dan dua butir telur jangan lupa ya teman-teman vanili dengan garam nah ini teman-teman saya sudah menyediakan 450 gram tepung terigu dan saya pakai 100 gram dulu saya masukin disini campur dengan satu bungkus vermipan 1 sendok teh vanili 1 sendok teh garam kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 5-6 sendok makan nah ini saya mau aduk-aduk rata dulu ya teman-teman tidak apa-apa vermipannya langsung dicampur nah kemudian saya mau masukin 2 butir telur ya oke nah saya mau masukin susunya sedikit demi sedikit ya teman-teman ya oke kita uleni jangan diremas-remas diaduk-aduk saja ya teman-teman ya kita uleni seperti ini kemudian nanti kita masukin lagi susunya sampai susunya habis ya nah hasilnya akan seperti ini teman-teman ya kita mau masukin tepung terigunya sedikit demi sedikit sambil kita uleni ya aduk-aduk ya aduk-aduk seperti ini kita lakukan sampai adonan terigunya habis nah teman-teman saya mau buka sarung tangan plastiknya biar saya mau rasain masih lengket atau tidaknya ya jangan lupa dicuci dulu tangannya ya teman-teman tangan kita harus bersih ya untuk teman-teman semua yang suka video ini jangan lupa dukungannya ya like, comment, subscribe juga tekan belnya untuk mendapatkan video-video terbaru saya terima kasih sebelumnya nah di uleni seperti ini sambil ditekan-tekan kalau kira-kira masih kurang tambahkan dengan sendok aja ya teman-teman kalau teman-teman takut terlalu banyak ditambahinnya nah ini saya masih mau tambahin karena masih agak lengket saya tambahin lagi satu sendok makan lagi jadi saya tambahin dua sendok makan ya teman-teman lebih kurang nah ini sudah tidak lengket lagi kita masukin 50 gram margarin atau mentega saya pakainya blue band tapi teman-teman kalau di adonan awal teman-teman mau masukin dulu sekalian blue bandnya gak masalah ya nah ini kita aduk-aduk sampai margarinnya merata di seluruh adonan dan tidak lengket lagi di tangan atau sampai kalis kalau yang punya mesin roti boleh dipakai mesin rotinya mengaduknya cukup praktis dengan itu tapi kalau yang mau manual seperti saya oke juga gak masalah nah ini sudah mulai kalis lagi untuk pemula ini juga sangat mudah sekali ya diikuti video ini jangan takut untuk mencoba ini blue bandnya saya ratakan nah ini sudah kalis ya teman-teman saya mau tutup boleh pakai kain dan boleh pakai plastik dan kita diamkan di suhu ruang saya mau diamkan ini nanti sekitar satu jam ya nah nanti dia bisa naik tiga kali lipat dari adonan awal yang kita kita buat nah seperti ini kita simpan dulu oke nah teman-teman ini adonannya setelah satu jam sudah jadi nah dia mengembangnya tiga kali lipat dari adonan awal sebelum kita gunakan kita kempesin dulu ya kita keluarin angin yang ada di dalam adonan ini nah seperti ini teman-teman bisa kelihatan ya adonannya sangat lembut ya oke siapkan loyang yang kita mau gunakan nah saya pakai loyang ini yang bolong di tengahnya dan ini anti lengket juga saya siapkan selai coklat yang sudah saya taruh di plastik segitiga kita ambil adonan kalau yang tidak punya timbangan di kira-kira saja satu kepalan tangan nah kalau yang punya timbangan itu kira-kira seberat 55 sampai 60 gram ya nah kita pipihkan dulu ya teman-teman dipipihkan dulu adonannya yang sudah kita ambil dan kita isi selai coklatnya teman-teman bebas mau isi selai apa saja tapi saya pakai selai coklat ya teman-teman yang rasanya umum yang banyak menyukainya oke kita bentuk memanjang ya memanjang dan agak bulat ya teman-teman seperti ini maaf teman-teman ada gangguan teknik sedikit nah seperti ini ya kita lakukan sampai adonannya habis nah untuk satu loyang yang saya pakai ini itu bisa muat 12 potong roti yang sudah kita bentuk seperti ini ya teman-teman ya kita susun yang rapi digeser digeser geser nah seperti ini teman-teman nah ini sudah siap untuk dibakar dibakar tapi sebelumnya kita mau biarkan dulu dia naik lagi ya teman-teman nah dia mengembang nanti dia akan kembali tinggi adonannya mengembang setinggi loyang ini ya hampir setinggi loyang ini kira-kira nah kita siapkan satu butir kuning telur tambahkan satu sendok makan susu kental manis ya kita aduk rata atau kita kocok rata nah untuk adonan roti kita biarkan mengembang lagi selama 15 menit ya teman-teman nah ini dia ini sudah mengembang lagi dan hampir memenuhi seluruh loyang ya teman-teman nah kita mau poles atasnya kita beri kuning telur tadi ya kita taruh sampai merata ya teman-teman olesi sampai merata ya seperti ini teman-teman sekali lagi teman-temanku jangan lupa ya untuk dukungannya demi kemajuan channel saya terima kasih sebelumnya like comment subscribe juga tekan bell ya oke ini sudah rata ya teman-teman yuk kita mau panggang di dalam oven yang sudah saya panaskan ini ini saya pakai oven tangkring ya teman-teman oven kompor ya seperti ini teman-teman kita panggang dalam oven ini dengan api sedang lebih kurang 15 sampai 20 menit nah ini dia sudah siap diangkat teman-teman wah dari warnanya kelihatan cantik sekali nah ini dia sudah jadi wah bagaimana teman-teman kita mau salin ya kita mau pindahkan dulu di piring nah ini dia hasilnya teman-teman bagaimana mudah bukan membuatnya sangat empuk ya teman-teman ini sangat empuk dan lembut nah hasilnya seperti ini teman-teman baik saya mau pindahkan ke dalam kotak yang sudah saya siapkan ya teman-teman nah ini dia teman-teman roti sobek yang sangat lembut dan juga empuk nah siap untuk saat kita mengunjungi rumah teman atau rumah keluarga bagaimana teman-teman selamat mencoba di rumah semoga teman-teman suka dengan video ini dan selamat berkreasi sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya teman-teman terima kasih sampai jumpa Terima kasih.